Hei, hai kalian, selamat datang di channelnya Aritam KM dan kali ini saya sudah bersama dengan podcast Numpang Lewat Yeay Wuh, wuh, wuh Numpang Lewat gitu, wisi mas gitu ya harusnya Iya, harusnya gak gitu Aku tuh pengen ngobrolin Idol Group sama kalian tuh gara-gara beberapa bulan yang lalu itu SSG Podcast tuh kalau di Twitter tuh selalu kayak nge-post apa kayak siapa gitu, CKT48, siapa gitu like by SSG Podcast gitu beberapa hari yang lalu, kayak bulan minggu yang lalu sudah mulai berganti, sudah bukan SSG Podcast lagi yang nge-like gitu podcast Numpang Lewat memang adminnya gak? habiatnya kebawah ini, kalian seberapa, ini seberapa suka sih kalian sama Idol Group ini? siapa dulu nih, Ray apa gua nih? akun dulu, boleh akun dulu lu dulu, lu kan yang paling jago, Ray kalau gua harus klarifikasi dulu gini gini gua kan udah lama gak main Twitter gua tuh kayak gak familiar sama tombol like gitu jadi kayak pas lagi muncul fotonya wah cantik nih, atau quote-nya bagus gitu gua like aja gitu kan like, 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 like gitu mana aja tuh bagus anjir quote bagus gak? kan cuma pamer foto lu gak, tunggu, tunggu, tunggu terus gua baru sadar kayak kok tiba-tiba ada orang lain yang ngepoin gua gitu kayak, waduh si Ray nih beginian dulu isinya wajir ternyata kalau like itu sekarang tuh bisa keliatan sama orang juga gitu jadi, ya yaudahlah gitu perlu diklarifikasi juga ya ini sekedar himbawan saja di awal-awal gitu kalau misalkan ditanya seberapa suka sama Idol Group yang pertama adalah gua mengenai Idol Group ini tidak se-expert itu ya perlu digarisbawahi ada orang mungkin yang lebih berpengalaman di atas gua lebih tahu dan lebih apalagi ya lebih ini banget lah dibandingkan gua tapi bisa gua akui ya mungkin pengetahuan gua bisa lebih dari lu berdua gitu ya iya gua ngikut gak gua ngikut gak si akuam eh, akuam dimalanya gua sih iya, iya, akuam oh iya, iya, oke deh wah, serius sekali gitu terus, terus, terus mantap tapi kenapa gak ada yang mau ngaku ya waktu-waktu itu kayak, misalnya kayak ditanya kamu suka gak sih sama Idol Group klarifikasi dulu nih selalu gitu selalu kayak pembelaan dulu aku tuh sebenernya tapi gua mau belit-belit kayak, oh enggak, enggak karena menurut gua ya lu belum men-define kata suka lu tuh levelnya sampe mana ada levelnya oke iya karena gua dididik sama akuam itu ada kenapa jadi gua kenapa jadi gua bener kan lu yang ngomong lu yang ngomong ke gua ada levelnya gitu ada tingkatannya jadi yang paling kalau gak salah tuh yang paling tinggi ya tingkatannya itu tuh udah beli merchandise beli semua tuh dibeli sama dia gitu kalau gua tuh kayak masih ya bikin-bikin playlist lah gitu follow-follow akun IG follow-follow akun ini gitu kalau dia livestream sama radio-radio gitu gua nonton gitu jadi gua masih bawah banget kalau akuam sudah di level beli salah satu membernya kan? gua se-level apa nih gua mengakui kalau dibilang suka iya gua suka punya albumnya gua punya satu album JKT48 punya foto pack punya tapi gak banyak cuma empat kalau gak sempat atau dua pernah ikut pernah nonton teater pernah walaupun cuma dua kali ikut handshake pernah walaupun cuma dua kali yaudah gitu ikutin single single barunya ya ngikutin udah sebarang itu nah makanya gua klarifikasi di awal karena gua baru mulai gua kayak oh nontonin oh demen ada otw anda otw nanti kalau corona sudah selesai mana nih handshake nih saya harus ikut handshake 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 handshakenya sebagai fans atau sebagai sesama artis nih wah loh loh tiba-tiba tiba-tiba ke situ kita masih belum tau ya artis apa artis apa ya artis AV kan juga bisa artis AV yuk yuk semangat semangat yuk bisa bisa kan lu handshake sama sama anak-anak JKT lebih lebih bahagia handshake sama anak-anak JKT atau handshake waktu lebaran sama orang tua tapi kan ya dirimu tuh gak gak cuman ngerti JKT 48 aja kan ada-ada banyak idol group lain gitu loh iya gak sih dan ini merayanya juga kere sih so far kalian sudah menikmati ini mana idol group yang paling berkesan buat kalian dan kenapa siapa dulu nih Ray apa gue boleh aku om dulu gantian oke kalau gitu coba lo Ray kalau gue kalau gue sih kalau lokal kayaknya baru JKT nih emang ada yang lain lokal ada sebetulnya ada sebetulnya beberapa cuman memang cahayanya agak-agak kurang berbinar-binar aja gitu gerakan-gerakannya kurang masif dulu kita pernah punya Cherry Bell itu masuk idol group gak sih enggak ya itu jadinya girl band beda-beda oke-oke kita harus kita harus men-define dulu gak sih idol group tuh definisinya apa gitu kalau aku enggak lah enggak lah pasti tidak dong pasti tidak dong kan ada audisinya juga ada audisinya juga ya kan kalau buat gue gue ada satu yang berkesan karena gue sampai sekarang pun masih ngikutin ex-membernya jadi gue tuh gini ya dulu tuh awal suka JKT48 itu kan dia munculnya pas kalau gak salah pas gue SMA ya pas gue SMA tuh gue kayak oh ada nih yang dari Jepang nih gitu karena kebetulan suka anime juga gitu tapi saat itu cuma ya yaudah selewat-lewat aja taunya heavy rotation gitu-gitu kan karena memang pada saat itu saya masih ngebucin ya ngebucin terus beranjak kuliah ke sekitar tahun 2014-an mungkin nah saat itu saya sudah mulai putus cinta gitu kan butuh pelarian ketemu lah agak ngenes memang ya ceritanya ya agak ngenes ya butuh pelarian yang bisa diiseng-isengin gitu kan dan akhirnya dengan penuh rasa penasaran gue nanya-nanya sama temen gue sampai pada akhirnya gue mulai ngikutin tuh tapi cuma ngikutin lagunya gak sama membernya soalnya kan pada saat itu banyak ya jadi gue pikir aduh mana mungkin gue bisa hafal hampir semuanya sampai sekarang ya lumayan gue banyak yang hafal bangsa putus cinta loh itu alesannya bro apa dulu putus cinta kayaknya mabuk-mabuk mendengarkan Avenged Sevenfold kenapa anda mencari idol putus cinta lucu banget nanti JKT ya JKT iya awalnya JKT48 iya awalnya tuh cuma pengen hiburan aja karena temen gue waktu itu gue mau minta file kuliah tapi di flashdisknya itu ada konser-konser JKT kan gue liatin set 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 wah lagunya ternyata banyak dan lagunya tuh iramanya tuh enak-enak gitu alasan Chris suka sama lagunya biasanya emang gitu awal-awal yang kayak gini tuh kadang-kadang folder tugas kuliah biasanya folder tugas kuliah yang terus dibuka lagi terus ada tugas saya jangan dibuka sumpah ini tugas kuliah begitu dibuka Javentai Barat waduh 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 sama SISKAE loh 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 kemudian jadi SISKAE gitu tapi gak apa-apa SISKAE ku internasional kita dulu fungsi SISKAE iya mantap waduh waduh kacau-kacau berarti ini dong lebih berprestasi dibandingkan dengan Agnezmo wah eh kamu tau gak sih ini ini opiniku tentang Agnezmo ya ah iya Agnezmo tuh awalnya biasa aja men kayak oh dia artis ku internasional gitu kan kayak dia kerja kelas banyak haters tapi dia tetap berprestasi bikin lagu gitu terus begitu muncul Dita Karang Dita Karang jadi salah satu membernya apa Girlband di Korea Secret Number iya kan Secret Number iya kan lu kayak anjing dulu Agnezmo ngapain kerja keras mending audisi Girlband aja misalnya kayak banyak yang suka saat itu kan Girlband belum naik iya juga ya tapi belum terkenal mungkin kan Agnezmo gak mau operasi plastik mungkin coba dia operasi plastik gitu kan set 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 mukanya diarap-arapin loh atau mungkin atau mungkin ini mes dia kenapa gak saya terkenal itu karena dia masih ngambil iklannya Fresh Care sama HP Mito HP Mito HP Mito kan dulu ada tuh eh Blueberry lucu banget sama HP Blueberry itu sama HP Blueberry sama Madu ya iya Madu TJ Madu TJ Madu TJ Madu TJ bangsa pasarnya salah dia sama-sama jomboh sama-sama jomboh yang kemana-mana bawa Fresh Care gak mungkin dia membenci Agnezmo gak mungkin dia berenah mbak sodor iya aduh lucu banget kenal marketing aja makanya sekarang kalau kayak JKT kan brand ambasadernya handphone dari Ichida yang setiap kali foto di ujung kiri bawahnya ada ininya kan logonya ini difoto oleh merek ini ini oh emang emang bening-bening semua emang mereka diendong sama HP tersebut ya iya iya yang oh gitu gue kira gue kira emang ini aja dikasih satu manajemen semua bajunya sama HP-nya sama gitu ya tidak ya tidak dong kan pernah ada kasus juga dulu pas mereka masih jadi brand ambasador gitu mereka promoin di twitter mereka tapi twitternya tweet for android eh for ini iphone iya bisa oh gitu gak salah orang dagang kan iya kesalahan-kesalahan minum lah dulu mereka kan juga pernah jadi ambasadornya pokaris web gak sih pernah 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 mobil juga iklan iklan sih itu waktu mereka minum adem sari itu kayak kenapa adem sari lucu banget kenapa adem sari lucu banget kita ini mau karir sweat kenapa kamu minum adem sari jadi kan gitu nah abis itu mulai ngikutin tuh lagu-lagunya dan biasanya kalau gue tau lagu dari JKT gue kan mencari lagunya yang aslinya mereka kan lagunya kan terjemahan ya dari EKB tuh terus gue dengerin jadi gue kayak ngebandingin gitu sampai pada akhirnya mereka ngeluarin album namanya Mahagita disitu ada lagu judulnya pesawat kertas 365 hari gue cari dong versi Jepangnya versi EKB-nya dan pas gue cari set itu rasanya lagunya tuh enak banget ternyata yang jadi center atau yang jadi cahaya ya karena center tak tak center coba lagi yuk coba lagi coba lagi bisa boleh nanti bisa bisa yang ini tidak akan saya sensor yang ini tidak dilihat oleh masyarakat bahwa jokesnya teman-teman numpang lewat segini ya gitu jadi di EKB itu yang jadi centernya namanya Yamamoto saya ini 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 kok ada nuklirnya apa kenapa tidak ada tidak ada tidak ada itu dia tuh selain di EKB aslinya dari NMB48 jadi jadi kalau misalkan EKB48 itu pusatnya yang ada di kota Akihabara nah ada cabang-cabangnya juga di Jepang kayak NMB48 HKT NGT dan lain-lain sebagainya gitu jadi NMB ini mana? Namibia NMB ini dia ini dari Osaka Usaka gamba gamba oh gamba nah kalau yang paling berkesan sih buat gue ya itu sih NMB48 karena si Yamagutu saya kayaknya dia itu kan kalau lu bilang tadi kan gak penting nyanyi gak penting nari kan nah kalau dia emang suaranya bagus emang bisa nyanyi gitu kalau Ray yang paling berkesan buat lu apa Ray? gue sih karena memang baru ya gue masih di level pas Aklam bilang gue dengerin JKT-nya terus dengerin aslinya gitu gue masih di level situ yang gue belakangan dengerin tuh EKB yang si Yuko Osima sih masih center jadi heavy rotation gingham check terus masih nyari-nyari lagi sih gue ini tuh kalau misalnya obudan ini dengerin sama orang-orang yang gak ngerti idol group ya mereka masih nanya loh kayak aku tadi ini kode nuklirnya apa bang? nama-nama itu nama-nama kode nuklir gitu ini pertanyaan yang dari dulu aku pengen tanyain ke temen-temen yang suka sama idol group kalian yakin idol group ini bukan objektifikasi wanita maksudku kalian tuh kayak nge-like foto mereka terus kayak ngoleksi barang-barang mereka ya kan terus kalau kalian nge-like foto mereka atau nge-read foto mereka kalian tulis penyegaran timeline dikata AC penyegaran menurut kalian ini penyegaran timeline ini objektifikasi gak sih atau bukan objektifikasi dalam artian apa dulu nih? gimana ya jelasin ya kayak ya mereka untuk dinikmati secara visualnya aja gitu biar gue ntar narik kesimpulan dari jawaban lu aja gak mau salah sebenarnya saya merasa ini objektifikasi tapi biar kayak aja yang ngomong kalau gue merasa enggak ya menurut gue gini ntar ya sampe mikir lu lu men-define objektif level definisi objektifikasi lu tuh sampe mana dulu itu satu kalau misalkan dia foto pose cantik senyum dan lain sebagainya kasih quote-quote dan lain-lain gitu terus di retweet atau di like sama followersnya ya gue rasa itu gak terlalu beda sama perempuan lain yang bukan idol group setuju setuju ya sabis itu setuju nah masalahnya gak semua kalau gue perhatiin sih dari beberapa yang gue follow ya gak semuanya cenderung meng-upload sebanyak itu untuk bisa tanda kutip tuh kayak ini objektifikasi itu bukan sih gitu jadi baik lagi ya mereka semua kan manusia ya di seberang sana gitu ada tau batas dan lain sebagainya mereka mau berbagi tanda kutip kesenangan gitu kayak dia lagi happy dia foto dan lain sebagainya ya pada akhirnya itu kayak lu meng-appreciate lu meng-appreciate orang lain atau gak sih tanpa memandang dia wanita atau bukan seandainya ada cowok misalkan yang memang dia pinter atau dia ganteng dan dia tau kalau cowok mungkin lifestyle dia kali ya fitness dan lain sebagainya ya gue like-like aja gitu jadi kalau misalnya ada orang yang pengen ikutan nge-idol nih harus startnya dari mana? saran kalian apa nih? startnya dari mana? startnya mulai dari sekarang juga bisa ya karena JKT48 sendiri kan kayaknya emang bener-bener lagi rebranding gitu kan soalnya orang-orang yang udah lama generasi-generasi satunya itu udah udah abis-abis gitu gitu loh kayak melodi kinal terus siapa lagi banyak lah pokoknya yang generasi satu itu udah pada cabut-cabut nah sekarang banyak lagi yang mulai bermunculan bibit-bibit baru yang mungkin idol group itu kan ibaratnya tuh kita sama dia itu berjalan beriringan gitu kita bisa ngeliat perkembangan mereka mulai dari yang gak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa ya mulai dari sekarang sih udah menurut gue udah langkah yang tepat banget gitu dan nambahin ya di kayaknya maksud Adit ini deh kalau lu mau nge-idle tuh nikmatin apanya dulu lagunya oh nikmatin apanya dulu foto-fotonya tuh iya gak sih iya bener-bener kalau gue lagunya karena lagunya sendiri tuh iya betul menurut gue gak cuma apa ya kumpulan cewek yang sebetulnya tidak bisa nyanyi suaranya di edit gitu enggak bukan gitu tapi ini harus memang diakui memang benar begitu ada hal yang berperan di dalam 4-4 orang gitu betul tapi kalau misalkan mau yang bener-bener nikmatin musik coba lu cari yang namanya Siska bukan Siska ya enggak Siska Franziska Saraswati JKT48 tim J dia itu menurut gue suaranya bagus pernah duet sama almarhum di Dikokot tau-tau tau lu tau lu tau gak kenapa dia suaranya bagus kenapa karena dia memang penyanyi gereja aku kamu sudah mulai tergoda ini kayaknya suaranya bagus orang gereja semua ini mungkin saya harus mengikuti jajan idolku tidak apa-apa waduh 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 enggak itu pokoknya lagu-lagunya juga sebetulnya enak dan banyak sih yang bisa bikin semangat dan juga jadi kayak motivasi buat hidup lo gitu aja sih kayak yang gue apa sih yang kayak sering terengang yang di kepala gue kan itu tuh usaha keras tidak akan mengkhianati kayak gitu-gitu dah dan sebetulnya banyak juga lagu-lagu cinta kayak kasih tak sampai tapi dibikin kayak gimana ya kayak dibikin riang gembira gitu jadinya buat mood lo itu jadi enak lagi gitu menurut gue ya bener ya ya kan ini idol group idol group kan produk utamanya kan nyanyian dan tarian ya lu dengerin dulu aja lagunya lu nonton video mereka punya koreografi tariannya bagus atau enggak gitu kayak masalahnya mau mengidolakan satu atau dua orang kan baik lagi ke kalian ibarat kayak lu follow artis di sosmed aja atau enggak gitu kan bener kan bener tidak salah oke lah ya itu aja deh udah banyak ini saya capek menyensor-nyensor kancing tadi kenapa kita bahas